Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 Ingin menjelaskan tentang Variable kondisi dalam pembelajaran Dan perencanaan pembelajaran Yang akan dijelaskan oleh Danita, Muhammad Krishna, Muntikurnia, dan Zahratul Ilma Yang akan saya awali dengan Mengenai penjelasan Banyak upaya peningkatan Kualitas pembelajaran Telah lama dilakukan oleh Para ilmuwan pembelajaran Mereka mengklasifikasikan Variable-variable yang menjadi Perhatian terutama bila Dikaitkan dengan kegiatan dalam Mengembangkan teori-teori dan prinsip-prinsip Pembelajaran Dalam peningkatan kualitas pembelajaran ini Terdapat Dua variable kondisi pembelajaran Yaitu variable lama dan Variable baru Dalam variable kondisi pembelajaran lama Menurut Ray Gould Benderson dan Meryl Yaitu Terdapat empat Sebagai berikut Satu Kondisi pembelajaran Atau instructional situation Yang itu Tentang bagaimana Pendidik bisa memberikan Situasi Dalam pelajaran yang baik Terutama Pendidik bisa mengetahui Kemampuan berstadidik Atau karakteristik berstadidik dengan baik Sehingga Pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik Dan bisa dipahami oleh perstadidik Sehingga Dalam pengkoordinasian Dalam perancanaan Pembelajaran ini bisa sesuai dengan situasi dan karakteristik peserta didik Yang kedua adalah Bidang studi atau subject matter Pada tahap ini Pendidik diharapkan bisa memberikan materi yang sesuai dengan Pembelajaran yang Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ini capai Sehingga Perstadidik bisa menguasai materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Menjadikan materi bisa dijabarkan melalui sumber-sumber belajar Dan yang ketiga adalah Strategi pembelajaran atau instruksional strategi Pada tahap ini Pendidik diharapkan bisa memberikan model-model pembelajaran Dan pendekatan pembelajaran yang baik Sehingga dalam penyampaian materi Atau penyampaian pembelajaran Proses belajar-mengajar ini Bisa tersampaikan oleh peserta didik dengan baik Dalam melakukan model-model pembelajaran ini Terdapat Pendekatan pembelajaran Dari oleh pendidik Yaitu Melalui ceramah Diskusi Tanya-jawab Dan lain sebagainya Dan yang keempat adalah Hasil pembelajaran atau instruksional Agustem Dimana pada tahap ini Pendidik bisa mengevaluasi Dan mengukur seberapa jauh Kemampuan peserta didik Yang telah menguasai keilmuan yang ia dapatkan Sehingga Bisa memberikan acuan Untuk peserta didik Untuk lebih baik ke depannya Dan menjadikan pendidik bisa Memberikan pembelajaran yang lebih baik Dan sesuai dengan kemampuan peserta didik Dan bisa memperbaiki kemampuan peserta didik Nantinya Selanjutnya adalah Variable kondisi dalam pembelajaran baru Menurut Regut dan Merrill Yaitu 1. Kondisi pembelajaran Memwujudkan pembelajaran efektif Mengetahui kendala Karakteristik bidang studi Memberikan keefisien Dalam pembelajaran yang baik Sehingga Dalam tahap ini Pendidik bisa mengetahui situasi Dalam kondisi Karakteristik peserta didik Dan gaya belajar peserta didik Supaya bisa Menguasai kemampuannya Dengan baik Sehingga Pendidik bisa menerapkan Metode Ataupun pendekatan Pembelajaran yang sesuai dengan Karakteristik peserta didik Dan yang kedua Adalah metode pembelajaran Yaitu Mengkoorganisikan Pembelajaran yang baik Dengan keseluruhan Sehingga Pembelajaran bisa terkondisikan Melalui Cara penyampaian baik Agar penyampaian Dari tujuan pembelajaran Bisa tersampaikan dengan baik Selain itu Dalam metode pembelajaran ini Terdapat Cara-cara yang berbeda Dalam penyampaian pembelajarannya Sehingga Bisa dikatakan Memanipulasi Perencanaan pembelajaran Jika Metode pembelajaran ini Tidak dimanipulasi Atau diubah Maka Ia akan menjadi Kondisi pembelajaran Sebaliknya Bila kondisi pembelajaran Dalam suatu situasi Dapat dimanipulasi Atau diubah Maka Ia akan berubah Menjadi metode pembelajaran Yang ketiga Adalah hasil Mengembangkan Pembelajaran yang lebih baik Dari evaluasi Hasil pembelajaran Dapat dilihat Dari pemahaman Pengetahuan dari Persatidik Perilaku Persatidik Dan pengukuran Nilai-nilai Dari hasil Pengetahuan persatidik Sehingga Dari evaluasi Dan pengetahuan Pendidik Mengenai Mengetahui Hasil Kemampuan persatidik Maka Akan bisa Dijadikan Acuan Untuk Sebagai Pembelajaran Yang baik Kedepannya Serta Untuk Pengevaluasian Kemampuan persatidik Dan Dalam Peningkatan Kemampuan persatidik Perencanaan Pembelajaran Ada Banyaknya Komponen Yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Antara lain Guru Siswa Fasilitas Yang digunakan Saat Pembelajaran Serta Strategi Semua Komponen Ini Harus Terlaksana Dengan Baik Hal Ini Agar Tidak Mengakibatkan Proses Pembelajaran Yang Kurang Efektif Maka Sebagai Seorang Pengajar Harus Memiliki Keterampilan Pengolahan Pelaksanaan Pembelajaran Untuk Mengelola Suatu Proses Pembelajaran Harus Dilakukan Terlebih Dahulu Rancangan Atau Perencanaan Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran Merupakan Sebuah Proses Disiplin Ilmu Pengetahuan Realitas Sistem Dan Teknologi Pembelajaran Hal ini Untuk Bertujuan Agar Telaksananya Pembelajaran Yang Berjalan Secara Efektif Dan Efisien Sehingga Tujuan Pembelajaran Akan Tercapai Kemudian Komponen Perencanaan Pembelajaran Meliputi Penyusunan Materi Pelajaran Penggunaan Media Pengajaran Penggunaan Pendekatan Metode Pengajaran Penilaian Suatu Alokasi Waktu Yang Akan Dilaksanakan Dalam Masa Tertu Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Itu Pendekatan Sistem Yang Terdapat Dalam Perencanaan Pembelajaran Nah Pendekatan Sistem Yang Terdapat Dalam Perencanaan Pembelajaran Antara Lain Yang Pertama Tujuan Pembelajaran Tujuan Dari Pembelajaran Adalah Berfungsi Untuk Menentukan Metode Atau Strategi Dalam Pembelajaran Kemudian Juga Sebagai Kontrol Dalam Menentukan Batas-batas Dan Kualitas Untuk Pembelajar Bukan Bukan Hanya Digunakan Sebagai Batas-batas Yang Kualitas Untuk Pembelajaran Juga Dapat Dijadikan Pedoman Dan Panduan Kegiatan Siswa Dan Digunakan Sebagai Acuan Oleh Guru Untuk Keberhasilan Proses Pembelajaran Nah Komponen Yang Kedua Yaitu Bahan Pembelajaran Komponen Bahan Pembelajaran Atau Materi Adalah Segala Sesuatu Yang Menjadi Isi Kurikulum Yang Harus Diketahui Oleh Siswa Sesuai Dengan Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Merupakan Bagian Yang Paling Penting Dalam Proses Pembelajaran Karena Materi Pembelajaran Adalah Inti Dari Kegiatan Pembelajaran Yang Berisikan Pengetahuan Yang Harus Dikuasai Oleh Siswa Dan Sesuai Dengan Kurikulum Standar Pendidikan Di Indonesia Setelah Itu Yang Ketiga Ialah Metode Pembelajaran Metode Pembelajaran Digunakan Guru Untuk Proses Pengajaran Kepada Siswa Dalam Mengorganisasikan Di Dalam Kelas Atau Digunakan Dalam Proses Penyampaian Materi Biasanya Penyampaian Materi Dapat Digunakan Oleh Guru Beberapa Metode Antara Lain Cerama Diskusi Tanya Jawab Dan Eksperimen Yang Keempat Yaitu Media Pembelajaran Media Pembelajaran Berfungsi Sebagai Fasilitas Atau Alat Bantu Saat Proses Pembelajaran Adanya Media Pembelajaran Ini Dapat Menimbulkan Rasa Minat Siswa Saat Proses Pembelajaran Kemudian Dapat Memotivasi Siswa Dan Juga Dapat Memudahkan Siswa Untuk Memahami Materi Yang Disampaikan Saat Proses Pembelajaran Media Pembelajaran Ini Biasanya Berbasis Audio Kemudian Visual Ataupun Audio Visual Nah Yang Kelima Yaitu Sumber Belajar Sumber Belajar Berfungsi Untuk Merancang Siswa Agar Belajar Kemudian Untuk Mempercepat Pemahaman Dan Penguasaan Bidang Ilmu Yang Dipelajari Biasanya Komponen Sumber Belajar Dapat Berupa Modul Ataupun Buku Nah Yang terakhir Yaitu Penilaian Hasil Belajar Penilaian Hasil Belajar Dilakukan Guru Sebagai Bagian Integral Untuk Menilai Keefektifan Atau Keefisien Suatu Pembelajaran Yang Dilakukan Sehingga Apabila Terjadi Kesalahan Saat Proses Pembelajaran Dapat Diperbaiki Dan Dilakukan Penyempurnaan Komponen Penilaian Hasil Pelajar Pelajar Pembelajaran Dapat Dilakukan Dengan Cara Tes Dengan Menggunakan Nilai Tes Sebelum Pembelajaran Dan Setelah Pembelajaran Selanjutnya Adalah Terdapat Beberapa Prinsip Perencanaan Pembelajaran Yang Secara Relatif Berlaku Umum Di Antaranya Yang Pertama Adalah Prinsip Perkembangan Pada Prinsipnya Siswa Yang Sedang Belajar Berada Dalam Proses Perkembangan Dan Akan Terus Berkembang Kemampuan Anak Pada Jenjang Usia Dan Tingkatan Kelas Berbeda Sesuai Dengan Perkembangannya Anak Pada Jenjang Usia Kelas Yang Lebih Tinggi Memiliki Kemampuan Lebih Tinggi Daripada Di Bawahnya Yang Kedua Adalah Prinsip Perbedaan Individu Dalam Proses Pembelajaran Guru Harus dapat Memahami Dengan Benar Ciri-ciri Dan Siswanya Tersebut Baik Dalam Menyiapkan Dan Menyajikan Pelajaran Maupun Dalam Memberikan Tugas-tugas Pembimbingan Dalam Belajar Siswa Guru Guru Hendaknya Menyesuaikan Dengan Ciri Siswanya Masing-masing Dengan Melakukan Penyesuaian Belajar Memperhatikan Perbedaan Individu Ini Sepenuhnya Agar Nantinya Bisa Terserap Dengan Baik Oleh Peserta Didik Yang Ketiga Adalah Prinsip Minat Dan Kebutuhan Anak Pembelajaran Perlu Diperhatikan Minat Dan Kebutuhan Sebab Keduanya Akan Menjadi Penyebab Timbulnya Perhatian Sesuatu Yang Menarik Minat Dan Dibutuhkan Anak Tentu Akan Menarik Perhatian Dengan Demikian Mereka Akan Bersungguh-sungguh Dalam Belajar Yang Keempat Adalah Prinsip Motivasi Motivasi Memiliki Peranan Yang Cukup Besar Dalam Upaya Belajar Tanpa Adanya Motivasi Hampir Tidak Mungkin Siswa Melakukan Kegiatan Belajar Maka Dari Itu Motivasi Ini Harus Dilakukan Oleh Guru Agar Bisa Dilakukan Dalam Pembelajaran Yang Dapat Menyemangati Dalam Pembelajaran Serta Bisa Memberikan Penjelasan Yang Bisa Dipahami Peserta Didik Dengan Baik Kemudian Ada Manfaat Yang Didapat Dalam Menyusun Perencanaan Pembelajaran Yang Pertama Sebagai Petunjuk Arah Kegiatan Dalam Mencapai Tujuan Yang Kedua Sebagai Pola Dasar Dalam Mengatur Tugas Dan Mewenang Bagi Setiap Unsur Yang Terlibat Dalam Kegiatan Yang Ketiga Adalah Sebagai Pedoman Kerja Bagi Setiap Unsur Baik Unsur Guru Maupun Unsur Murid Yang Keempat Adalah Sebagai Alat Ukur Efektif Tidaknya Suatu Pekerjaan Sehingga Setiap Saat Diketahui Ketepatan Dan Keterlambatan Dalam Bekerja Yang Kelima Adalah Untuk Bahan Penyusunan Data Agar Tidak Terjadi Keseimbangan Kerja Dan Yang Terakhir Untuk Menghemat Waktu Tenaga Dan Alat Alat Biaya Selanjutnya Adalah Fungsi Perencanaan Pembelajaran Ada Empat Yang Pertama Menentukan Arah Kegiatan Pembelajaran Hal Ini Dapat Mempermudah Guru Menyampaikan Materi Sehingga Dapat Meminimalisir Terjadinya Hambatan Hambatan Yang Kedua Yaitu Memberi Isi Dan Makna Tujuan Aga Tujuan Lebih Jelas Dan Lebih Terarah Sehingga Dapat Mempersingkat Waktu Yang Ketiga Menentukan Cara Bagaimana Mencapai Tujuan Yang Diharapkan Yang Keempat Mengukur Seberapa Jauh Tujuan Itu Telah Tercapai Dan Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Apabila Tujuan Belum Tercapai Kemudian Implementasi Perencanaan Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran Merupakan Proyeksi Tentang Sesuatu Yang Akan Dilakukan Oleh Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Pembelajaran Akan Lebih Optimal Jika Guru Terlebih Dahulu Menyiapkan Perencanaan Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran Merupakan Penyusunan Program Yang Sistematis Dalam Suatu Pembelajaran Untuk Mengkoordinasikan Komponen Komponen Pembelajaran Yang Akan Dimanifestasikan Bersama-sama Peserta Didik Perencanaan Pembelajaran Ini Adalah Sebuah Proses Penyusunan Materi Pelajaran Penggunaan Media Pengajaran Penggunaan Pendekatan Dan Metode Pengajaran Penilaian Dalam Suatu Alokasi Waktu Yang Akan Dilaksanakan Pada Masa Tentu Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Bila Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh